Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garyan Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang paling beruntung Banyak rezekinya, banyak hal yang luar biasa Yang akan kamu dapatkan Di akhir bulan Desember tahun 2021 ini Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang paling beruntung Banyak rezekinya dan mengalami hal yang luar biasa Di akhir bulan Desember tahun 2021 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan Zodiac pertama Yang paling beruntung dan paling banyak rezeki Di akhir bulan Desember tahun 2021 ini Adalah teruntuk teman-teman Leo Loh kenapa teman-teman Leo bisa Setelah teman-teman Leo bergelut Menyelesaikan berbagai bentuk Permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Sepanjang bulan Desember ini Di posisi terakhir atau di minggu terakhir Bulan Desember tahun 2021 Teman-teman Leo akan mulai kembali Menumbuhkan harapan Menumbuhkan asa yang terkembang Di dalam kehidupan finansial kamu Dan memang teman-teman Leo Di posisi terakhir atau di minggu terakhir Bulan Desember tahun 2021 ini Akan senantiasa berusaha Akan senantiasa berusaha Untuk menguatkan sektor ekonomi Yang ada di dalam kehidupan kamu Untuk menghadapi tahun 2022 nanti Tetapi di satu sisi Memang sepanjang perjalanan kamu Sampai dengan akhir Bulan Desember tahun 2021 ini Ini kemungkinan besar Akan ada beberapa masalah-masalah baru Yang akan muncul di dalam kehidupan kamu Ada beberapa rencana yang tidak berjalan Sesuai dengan harapan kamu Tetapi kamu disini Menyikapi itu semua dengan tenang Menyikapi itu semua dengan santai Karena apa? Rencana tidak jalan itu adalah sesuatu yang wajar Karena apa? Kamu yakin betul? Teman-teman Leo sangat yakin betul Bahwa di akhir bulan Desember tahun 2021 ini Akan ada banyak sekali keberuntungan Rezeki hal yang luar biasa Yang akan menghampiri teman-teman Leo Di tujuh hari terakhir Bulan Desember tahun 2021 ini Dalam kondisi keuangan Ada peningkatan Dalam kehidupan asmara Kamu juga terjadi situasi yang baik Dan kemudian kamu juga bisa stabil Secara perlahan-lahan Untuk mempersiapkan diri Di tahun 2022 nanti Dan kemungkinan besar memang Di akhir bulan Desember tahun 2021 ini Satu persatu permasalahan-permasalahan Yang kamu hadapi Teman-teman Leo akan mampu Untuk menyelesaikan semua permasalahan Dengan luar biasa Dan alasan ini saya rasa cukup konkret ya Mendasari teman-teman Leo Akan menjadi Zodiac yang Paling beruntung Banyak rejeki Mengalami hal yang luar biasa Di akhir bulan Desember Tahun 2021 ini Dan kemudian Zodiac kedua Yang paling beruntung Banyak rejeki Dan alami hal yang luar biasa Adalah teman-teman Aries Di sini ada kartu The Ampers Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Four of Pentacles Nah ibarat kata Teman-teman Aries ini Di tujuh hari terakhir Bulan Desember Tahun 2021 ini Teman-teman Aries mendapatkan Rejeki nomplok Mendapatkan rezeki yang Tidak terduga Rejeki yang tidak kamu sangka-sangka Di tujuh hari terakhir Bulan Desember Tahun 2021 ini Termasuk di dalam segi materi Di sini saya melihat Teman-teman Aries akan mendapatkan Peningkatan-peningkatan yang Cukup progresif terkait dengan Situasi keuangan kamu Dan bahkan kamu di sini Secara kondisi keuangan Di tujuh hari terakhir Bulan Desember tahun 2021 Teman-teman Aries akan mendapatkan Potensi rezeki yang luar biasa Rejeki yang tiba-tiba datang Rejeki yang mendadak Rejeki tak terduga Secara posisi materi Dan kamu harus nantiasa bersyukur Terkait dengan beberapa potensi-potensi Rejeki yang baik Terkait dengan potensi rezeki Yang luar biasa Yang bakal kamu terima Pada akhir bulan Desember Tahun 2021 ini Dan di sisi yang lain Ada kartun The Empress Di tujuh hari terakhir Bulan Desember tahun 2021 ini Setidaknya Setidaknya Teman-teman Aries bisa berkuasa Terkait dengan beberapa hal Satu Secara posisi usaha Secara posisi pekerjaan Di hari-hari terakhir Bulan Desember Tahun 2021 ini Teman-teman Aries Berada dalam situasi yang cukup menguntungkan Karena apapun yang kamu rencanakan Dalam usaha Dalam pekerjaan Semua bisa berjalan dengan baik Dan juga berjalan dengan cukup luar biasa Yang dimana Dari usaha dan juga pekerjaan kamu yang lancar Secara tidak langsung Juga mempengaruhi segala situasi yang ada Di dalam posisi finansial kamu Dan memang di tujuh hari terakhir Bulan Desember tahun 2021 ini Teman-teman Aries akan berada dalam situasi yang baik Akan berada dalam situasi yang cukup lancar Terkait dengan beberapa hal yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan alasan ini cukup konkret sekali Bakal terjadi di tujuh hari terakhir Bulan Desember tahun 2021 ini Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang paling beruntung Pada akhir bulan Desember tahun 2021 ini Adalah teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Di sini ada kartu King of Pentacles Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Knet of Pentacles Mohon maaf Situasinya apa? Dari representasi dua kartu koin Di dadapan kamu ini Yang pertama adalah Ada perkembangan yang cukup luar biasa Yang memang bakal terjadi Di dalam posisi keuangan kamu Di akhir bulan Desember tahun 2021 ini Saya sampaikan secara kondisi rejeki Teman-teman Gemini akan mendapatkan Peningkatan-peningkatan yang cukup sering Terkait dengan posisi rejeki kamu setidaknya Di tujuh hari terakhir Bulan Desember tahun 2021 ini Meskipun di sisi yang lain masih ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang kamu rasakan Tetapi pengeluaran itu tidak mempengaruhi stabilitas yang ada di dalam posisi rejeki kamu Dan di sisi yang lain di minggu terakhir bulan Desember tahun 2021 ini Teman-teman Gemini juga akan mengalami perkembangan karir yang luar biasa Apabila kamu bekerja di akhir tahun 2021 Ada perkembangan yang cukup signifikan Terkait dengan posisi pekerjaan kamu Dan bahkan bagi teman-teman Gemini Yang saat ini memiliki usaha Di sini di tujuh hari terakhir Bulan Desember tahun 2021 Akan ada usaha yang terus berkembang Yang ada di dalam posisi usaha kamu saat ini Usaha apapun Di tujuh hari terakhir Bakal mengalami perkembangan-perkembangan yang luar biasa Yang ada di dalam diri kamu Dan bahkan di poin yang terakhir Secara posisi hubungan asmara Ketika kamu saat ini posisinya single Ya kemungkinan besar Di akhir bulan Desember tahun 2021 ini Kamu akan mendapatkan pendekatan-pendekatan Dari seseorang yang ada Di dalam lingkup sekitar kamu Dan apabila kamu sudah memiliki pasangan Di akhir bulan Desember tahun 2021 ini Teman-teman Gemini merasakan lebih bahagia Merasakan ada quality time yang lebih sering Dan juga terjadi komunikasi yang baik Dan juga terjadi segala sesuatu Yang visi-misinya itu bakal terwujud Di akhir bulan Desember ini Dan dari alasan inilah Yang mendasari teman-teman Gemini Paling beruntung banyak rezeki Dan juga mengalami hal yang luar biasa Di dalam kehidupan kamu Dan kemudian Zodiac yang keempat Yang akan paling beruntung Banyak rezeki Dan juga alami hal yang luar biasa Adalah Teman-teman Kalajengking Teman-teman Scorpio Loh kok bisa Di sini ada kartu Six of Swords Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Knet of Swords Memang posisinya di 7 hari terakhir Di bulan Desember tahun 2021 ini Bisa kita katakan adalah fase yang cukup berat Bagi teman-teman Scorpio Karena apa? Di sini Six of Swords Ada beban Ada beban yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Karena memang posisinya Di 7 hari terakhir Di bulan Desember Tahun 2021 ini Banyak sekali potensi-potensi Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Akan tetapi Di sebaliknya Ada kartu Knet of Swords Yang merepresentasikan Teman-teman Scorpio Di akhir bulan Desember Tahun 2021 ini Kamu pantang menyerah Kamu bisa melihat Sudut pandang yang lainnya Terkait dengan peluang yang terjadi Dan bahkan Teman-teman Scorpio Di 7 hari terakhir Bulan Desember Tahun 2021 ini Berani untuk mengambil resiko Meskipun dengan Segala konsekuensi yang terjadi Keberanian kamu Di dalam mengambil resiko Saya katakan Ini adalah sesuatu yang nekat Tetapi membuahkan Hasil yang luar biasa Ada keberuntungan Yang memang terjadi Di dalam diri kamu Kenapa? Memang prinsip Dari teman-teman Scorpio Adalah Kamu harus berani mencoba Daripada menyesal Karena sudah tidak ada lagi Yang diharapkan Ini sudah posisi Akhir tahun Jadi mau tidak mau Teman-teman Scorpio Harus menyelesaikan semuanya Dengan rasa nekat Dan juga Dengan posisi yang penuh Dengan resiko Tetapi kamu jangan kaget Segala sesuatu Yang kamu kerjakan Di 7 hari terakhir Di 7 hari terakhir Bulan Desember Tahun 2021 ini Teman-teman Scorpio Selalu saja Mendapatkan keberuntungan Keberuntungan Yang kamu dapatkan Ini bukan karena Faktor luck Yang ada di dalam diri kamu Bukan karena keberuntungan Tetapi juga Karena adanya Kerja keras Yang ada di dalam Diri kamu Dan harus diapresiasi Teman-teman Scorpio Di akhir bulan Desember Tahun 2021 ini Akan mendapatkan Keberuntungan Dan juga Mendapatkan Kesuksesan Yang luar biasa Dan kemudian Zodiac terakhir Yang paling beruntung Pada akhir Bulan Desember Tahun 2021 ini Adalah teman-teman Aquarius Di sini ada kartu Four of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Ten of Pentacles Nah di sini Kalau bisa saya katakan Teman-teman Aquarius Keberuntungan Yang akan kamu dapatkan Di akhir Bulan Desember Tahun 2021 Ini adalah Secara posisi Keuangan Yang dimana Di fase 7 hari terakhir Bulan Desember Tahun 2021 Ini Teman-teman Aquarius Akan mendapatkan Situasi yang baik Akan mendapatkan Situasi yang cukup Lancar Yang bakal kamu terima Di dalam posisi Keuangan kamu Dan bahkan Di 7 hari terakhir Teman-teman Aquarius Akan sangat melimpah Terkait dengan Posisi Keuangan kamu Tetapi Eh Eh Sayangnya Selalu saja Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang Tidak bisa Kamu kendalikan Nah itu adalah Sisi kelemahan Yang saya rasa Harus kamu evaluasi Di akhir Bulan Desember Tahun 2021 Ini Dan di Poin yang kedua Secara hubungan Asmara Antara kamu Dengan pasangan Di akhir Bulan Desember Tahun 2021 Ini Setidaknya Disini saya Sampaikan Kamu berada Dalam situasi Yang cukup baik Berada dalam situasi Yang cukup bagus Meskipun ada Beberapa sedikit Konflik Dengan pasangan Tetapi di Akhir Bulan Desember Tahun 2021 Ini Teman-teman Aquarius Bisa Untuk menuntaskan Dan juga Menyelesaikan Segala sesuatu Yang memang terjadi Di dalam Hubungan Asmara kamu Dan poin Yang terakhir Yang mendasari Kamu paling beruntung Banyak rejeki Di akhir Bulan Desember Tahun 2021 Ini adalah Secara segi usaha Dan juga Segi pekerjaan Kamu Kamu sehat Secara fisik Kamu sehat Secara mental Sehingga Kamu bisa Menyelesaikan Segala kewajiban Dan juga Tanggung jawab Yang ada Dalam usaha Dan juga Dengan pekerjaan Kamu Sebaik-baiknya Dan tentu saja Di akhir Bulan Desember Usaha Dan juga Pekerjaan Kamu Setidaknya Bisa berjalan Dengan cukup baik Bisa berjalan Dengan cukup lancar Sesuai Dengan apa Yang menjadi Harapan Kamu Dan inilah 5 Zodiac Yang saya Prediksi Paling beruntung Banyak rezekinya Banyak uangnya Akan mengalami Hal yang luar biasa Di akhir Bulan Desember Tahun 2021 Ini Ada hal yang baik Jadikan sebagai Motivasi Dan juga sebagai Referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai Bentuk Kehatian Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jayawi Jayanti Lebur Deneng Pangastuti Joyo Hadi Deneng Rat Rahayu 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 Sagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh